Saya cuman anaknya 27 Saya cuman anaknya 27 Loh habib kok ngaku cucu ke 28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys pada video kali ini Saya akan mengajak kepada kalian semua Khususnya kepada sahabat FK Channel Untuk mendengarkan tausiyah dari Gus Baha guys Dan seperti yang sudah kalian lihat Pada thumbnail video ini Saya beri judul Jangan terlalu percaya diri Meskipun anda habib atau zuriyah rasul Iya guys saya pikir judul itu Sesuai sekali dengan isi tausiyah Gus Baha kali ini Dan mengingat polemik yang terjadi saat ini Terkait gelar habib Terkait zuriyah rasul Saya rasa tausiyah ini penting sekali Untuk kita simak Untuk kita jadikan pelajaran Dan sekaligus kita bisa jadikan referensi Agar kita tidak keliru Dalam memahami gelar habib Yang kebetulan mereka ini adalah zuriyah rasul Karena tidak bisa dipungkiri guys Bahwa masih banyak orang di luar sana Yang mengartikan dan memahami masalah gelar habib ini Sehingga yang terjadi adalah Mereka akan mendewa-dewakan seorang habib Karena mereka menganggap seorang habib adalah zuriyah rasul Dan setiap zuriyah rasul itu sudah pasti benar Sehingga harus diikuti apapun yang dikatakan Padahal tidak seperti itu guys Yuk langsung saja kita simak penjelasan Gus Baha berikut ini Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kalian semua Karena tausiyah Gus Baha ini Menggunakan bahasa Jawa guys Jadi saya harap bagi kalian yang tidak terlalu memahami bahasa Jawa Simak dengan baik-baik Supaya nanti kalian tidak salah dalam memahaminya guys Oke kita lihat tausiyah Gus Baha berikut ini Nah itu orang paling senang mau diaksesikan Ketika menonton polemis menyangkut zuriyah rasul Kita tidak ada yang terlalu memahami Misalkan kalau kalau kita sudah tetap Masyarakat itu tidak ada anak turun pulau yang paling besar Menteri pulau Hanya ini dia saya malam Apas seperti cara nambutnya Kalau kita tidak ada yang tidak terlalu memahami Kalau kita tidak ada yang tidak terlalu memahami Jadi tidak ada yang terlalu memahami Jadi tidak ada yang terlalu memahami Ketika mereka ini turunan Nabi Agur Sehingga agama mereka benar Dan kaksanya lebih Ketis alawiin Alawiin dan siriasan ini Nungatala Ketika nanti dia rasul Nungatala Semulai nyari khatis-khatis Mereka harus dimasih keluarga Masih-masih Mereka menangkutnya khatis Alibdeh Ketika masih Ketika khatisi ahli Lengkrim Mereka menginya Al-Kasih 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 Terus dari ini Mambu Zati Mereka menangkutnya Al-Kasih Bersama Mereka menangkut Allah Pertama Itu gak suka Amal Terjami Karena orang itu gak ada Barang-orang ABSTRAK Barang-orang ABSTRAK Barang-orang ABSTRAK Itu yakin Barang-orang yang gak yakin Ini dodeni-mirai Misalnya Sampai dulu Gizip Sampai Beruntung Sampai 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 kita tahu-tahu DR itu harus berhasil DR harus berhasil tapi dari Pak Muzali ketika abstrak ini di fisik tidak akan jadi hati yang lain tidak akan jadi tidak akan jadi Bapak tidak akan jadi Bapak tidak akan jadi Pak Muzali Gak wani, ngelain dari Pak Guzali Agung ya sebaulah diakli abai walayah gulun Apa mereka berani merasa kenyak Gak usah manan, cukup Bapak Iblasih manan Kenapa anak amal yang nyoloh? Ini bergore, itu bosok-bosok bisa diputekan Bapak Iblasih manan Bapakmu manan, nah gue percaya malah Bapak Iblasih manan Bapak Iblasih manan, wani Jangan-jangan hanya karena kita ini tertipu karena gak kelihatan Memang ini, kita ini seru waktu Bapak Iblasih malamah, terkena walir, kita matapuk-tuk-tuk Ya tadi ibu duduk, kita taruh sini Karena aku gak ketok, jadi barang gak ketok, kita uliskan siri Jadi waw Sementara ini diang, untuk musibah Sajarnya cara Allah, mungkin kita mau dikodok, mungkin kita mau Bagi-bagi-bagi-bagi, kita harus melapur di sana Ini kesaluan cara Allah, kita malah, kita harus khas, kita harus Kita tidak sepakat, kalau orang Mu'min, anak musibah, lho ngurangi Di sana ini jelas cara nabi Tapi dikodok, itu memang masalah saya, dikodok, dikodok, atau tidak Lepasalah saya tidak apa-apa? Lepasalah ini sampai tidak, itu barang yang kagetok tapi sekali barangnya ketok, gue terus meyakini sesuai barangnya ketok misalnya, saya ini kabrak rumah itu, saya ini salah rumah itu, rumah mobil bandar jadi ternyata kita meyakini barang-barangnya ketok itu kok ya, itu sekali ketok, gue orang rumah itu dan ini amal, kita ini sering kayak itu jadi saya mau jadi, kalau gue alami, kita meyakini karena guliah rosa langsung nubu suargo, saya ini nguruskan bisik yang ini, keusahaan mana, bapak-bapaknya, apaan ini tapi repot kalau orang hadis, ngukur nubu suargo, orang jelas sama memang kita harus hormat, guliah rosa itu jelas, kita kena kita harus hormat tapi bantan, hormat sampai sampai meyakini nubu suargo, itu bertarung sampai meyakini, tiap anak-anak yang kiai ngaliru bertarung hadisnya tapi tidak sampai wajibur padahal, itu kan kriptok praga tapi itu gampang, kalau wajibur padahal tapi tidak sampai dikirakini, hadisnya tertentu, bahwa di hadis, kembu suargo emang malah seolah anak-anak kita lalu ya, sudah jadikan ke orang hadisnya ya wajibur itu masalah-masalah kita, sebuah koyaliku, cari mamuzaniku, sudah pada titik terpah ini ngecantumannya gampang, jenis-jenis kayak Mustafa ya setengah-setengah percaya dunia, itu emang rezikonya kan mulai mamuzanik sampai nyontok nangin ya aku emang aja ngepercaya dunia ngeku mati, itu saya ingin jauh dunia ke zaman itu saya ingin jauh dunia ngerti umangan, sering diguruti pemeran atas nama opo ke zaman itu jauh dunia, tapi saya ingin kasi-kasi 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 jadi, misalkan ini, maka itu yuk di hilang nyata, ya, kasus diramati misalkan ini, maka itu korona pahagulnya, benar-benar opo suikil korona pahagulnya tapi jauh dunia kan paling tidak tahu itu hidayat misalkan ini, maka Mustafa, di sana jauh dunia bermondok kan dia tahu, orang pulang tahun sebelum itu atau lima tahun sebelum itu jadi jauh dunia, jauh dunia apa, kamu malah, di sana risiko mandi, senang bukan lelak tersisa canggih untuk orang apa, itu mereka kan ada sarko berani bener, jauh dunia kan jelas rumah itu baga kisite gitu, kita buka kapo kisite nyaman kan, urusamakum beres yang mana nyaman ini, pasok sama mu kan, aku kondirat diri sendiri tersisa, jujur kan, kakcung Gawatir. Ngaji raka tangan orang. Tapi nanti daging orang. Atau orang-orang yang berjumpa di sini, jelas, di yang pidin anak Allah, jadi burukannya apa-apa yang berlaku. Jadi Allah bisa menilai diri sendiri, tak ada orang yang tersiap, orang-orang yang ada ketika di kiri, ya kita berjumpa. Ada orang-orang yang ada. kapan kelihatan lagi kalau kita bisa memperluisi selamat itu bisa selamat, selamat itu berusaha jadi seperti single asur, selamat itu berusaha mau tidak l你看 kita bisa selamat, kita ingatkan isi uribang lagi dingin, kita bisa kerusakanיש selamat di setiap selamat berusaha berusaha santai mau tim-tim nanturnya di batangnya nyaman misalnya selawat itu memang nyaman ketimbang akhirnya waktu itu itu ejak dan hujok yang berapa santai merasa turun anak Yaakob merasa benar sampai menilang kamar sana naruh ilahya paling mungkin kau tahu silam tanahnya punya pikiran ini nyeh jadi jadi oke nah amal kaketak bodoh-bodoh nah amal kakak putih ya sedih tapi apa berani mereka berani keutamaan bapak itu bapak itu kira-kira 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 tapi tidak santai, berpura-pura kita akan bergerak artinya Koyali kita pasir-pasirnya tidak ternyata itu tinggi jangan-jangan Koyali ya begini yang mau Koyali ya malah kemeng, yakin itu sama seorang kabel wah, tak akan benar diri adanya Allah, malah nyaman sama ketemu Allah ini sama aman wah, waduh, paling gede roh bisnis selamat menikmati selamat menikmati berarti kita pilih dokter . koyali-kawali terima kasih berapa tidak jelas tips Haji ya, cip, senang, nanti. Ini yang saya ingin, pas, 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 saya ingin. Oke, guys, itulah tausiah dari Gusbahak mengenai fenomena Habib atau zuriyah Rasul. Dan semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga bermanfaat, guys.